Kejaksaan Negeri Bungo melimpahkan tiga berkas terdakwa ke pengadilan Negeri Jambi terkait kasus tersangkau Ahmad Legianto dalam kasus kredit fiktif BRI Sariah Bungo pada tahun 2017. Gimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek. Kejaksaan Negeri Bungo melimpahkan tiga berkas terdakwa ke pengadilan Negeri Jambi pada 8 Maret 2023. Tiga terdakwa tersebut adalah Sisva Yarni, Halimah, dan Erni Gusnita yang diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tersangka Ahmad Legianto. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan tersangka Ahmad Legianto yang sudah terlebih dahulu difonis pada 2 Maret 2022 silam. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu menguntungkan terdakwa Sisva Yarni sebesar 490 juta rupiah, terdakwa Halimah sebesar 1 miliar 912 juta rupiah, dan terdakwa Erni Gusnita sebesar 1 miliar 874 juta rupiah. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana. Iqbal Jek TV melaporkan Iqbal Jek TV